Pemirsa perayaan Cap Gomeh Glodok 2016 yang berlangsung di sekitar kawasan Glodok dan Petak Sembilan Jakarta berlangsung meriah. Peradaan mobil hias, barong say, joli, tua, pekong, hingga berbagai pertunjukan seni dan budaya Indonesia menjadi dia tarik masyarakat sekitar. Mengangkat tema nasionalisme dalam Cap Gomeh Glodok 2016 dengan simbol kerahanoman. Karnaval Cap Gomeh diikuti sebanyak 2.411 peserta. Perayaan Cap Gomeh semakin bertambah menarik dengan adanya iring-iringan sebanyak 70 joli yang dikendarai oleh dewa-dewa dari masing-masing kelenteng di wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kurator Karnaval Cap Gomeh Glodok 2016, Jai Wijayanto mengatakan, iring-iringan karnaval sendiri menempuh jarak sepanjang 3,5 km yang diberangkatkan dari halaman mall LTC Depo. Menurut Jai, sesuai dengan CEO tahun ini yakni monyet api, Perayaan Cap Gomeh Glodok 2016 memilih hanuman sebagai maskot karnaval. Jadi yang pertama, kita ingin mengangkat tema nasionalisme dalam Cap Gomeh. Kemudian secara implementasi, kita angkat hanuman sebagai ikon atau sebagai maskot. Karena tahun ini adalah tahun monyet dan kita ingin mengangkat monyet yang khas Indonesia. Jadi ini menurut saya cukup spektakuler, baik bagi masyarakat di sini, terutama mungkin bagi Indonesia. Karena ini membuktikan, menunjukkan pada dunia bahwa kita punya toleransi, punya tradisi panjang, bekerja sama dan hidup bareng dengan berbagai bangsa. Dan ini juga penting setelah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di Tamrin, kita tampil baik-baik saja. Hanuman sendiri merupakan pahlawan yang berani, taktis. Dan mempunyai kepemimpinan yang baik. Perayaan Cap Gomeh yang digelar pihaknya merupakan salah satu upaya dalam melestarikan seni dan budaya di kawasan Glodok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan pecina. Tak hanya kental dengan budaya Tionghoa, karnaval Cap Gomeh juga menampilkan akulturasi budaya nasional, seperti seni pertunjukan ondel-ondel, Tanjidor, Sisi Ngaan, Reok Ponorogo, dan sebagainya. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wayan Agus Sumar Jaya melakukan